400 hantu udara TNI bikin 5 bos OPM terjebak, drone heli kunci 5 wilayah, 1 peleton KKB membelot. Tak hanya menggabankan jalur darat, TNI juga menggabal jalur udara terutama 5 wilayah OPM Papua dengan mengirim 400 kopas ke TNI Angkatan Udara. Kemanda pasukan gerak cepat ini merupakan pasukan elit TNI Angkatan Udara yang dibekali ke Papuan Tampur 3 Batra, yakni darat, laut, dan udara. Komandan Wing Komanda 1 Kopaskat Kolonel Pas Helbi Anang yang dilansir dari KB 13 Mei 2024 mengatakan, Kopaskat yang berangkat pada Rabu 8 Mei itu menjaga 28 pos bandara di Papua dan Maiga 5 wilayah di Papua, yakni wilayah pimpinan OPM Jendral Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Jendral Kennedy Pagau, pimpinan Intan Jaya, wilayah Mayor Pan Fred Fatem, pimpinan Maipar, Papua Barat. Lalu wilayah pimpinan Pandiai Mayor OSEA Satobobah dan Panglima 35 Bintang Timur Brikjen Anias Atibibin, menurut Jendral Kopas ini dalam penggambaran tim TNI Poldri. Sementara itu rahasia pasukan Papua terbongkar, tiga Jendral dan satu mayor senior pimpinan tertinggi OPM di Papua kehilangan satu kombi, atau 100 pasukan sepanjang 2022 hingga 2024. Mereka terpatau drone TNI Panik dan melarikan diri dan menghilang dari peredaran pasca tindakan tegas dan terukur aparat TNI Poldri. Dalam serangan dan tindakan terukur yang dilakukan pasukan elit TNI Poldri, ada 30 anggota kembali ke polukan NKRI. 40 pelaku ditebak bati, sisanya ditangkap dan diadili. Jubir OPM Semisambom dalam seram pers 10 Mei dilansir Rabu 15 Mei 2024 menyatakan, tindakan keras TNI Poldri terjadi 22 hingga 2024. Namun di bulan April 2024, TNI bergerakkan pasukan udara dan drone penghintai. Namun, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Tiga, Lieutenant Jendral TNI Richard Tampumolon mengatakan, pergerahan prajurit di lima wilayah karena ada serangan dari OPM.